Hai guys, di video ini kita akan berdiskusi, kita akan ngobrol mengenai perbedaan perangkat switch yang ada di MikroTik. Dimana dalam beberapa tahun terakhir, MikroTik memiliki dua line product switch, yang satu disebut dengan CRS, yang satu disebut dengan CSS. Apa saja bedanya? Kita simak di video berikut ini. Sebelum kita membahas mengenai switch, jangan lupa untuk subscribe di channel ini, karena kami akan selalu memberikan video-video yang berhubungan dengan jaringan dan MikroTik. Info-info terbaru selalu ada di channel ini. Baik, sekarang kita akan ngobrol mengenai switch di MikroTik. Jadi memang MikroTik terkenal dengan produsen router sebetulnya. Jadi hampir 90%, mungkin 95% produk MikroTik itu adalah router. Atau juga ada yang mengenalnya wireless. Nah, tapi dalam beberapa tahun terakhir, MikroTik itu juga memiliki produk switch. Dimana yang pertama kali, mungkin kalau masih ingat produk 250, nah itu adalah produk switch pertamanya MikroTik. MikroTik kemudian memproduksi switch dengan kapasitas besar, dengan jumlah port yang banyak. Ada yang disebut dengan CRS atau Cloud Router Switch. Ada juga yang disebut dengan CSS atau disebut dengan Cloud Smart Switch. Apa aja bedanya? Nah, jadi secara garis besar kedua-duanya bisa menjalankan fungsi switch yang sama. Kemudian hardware-nya gimana? Mana yang lebih bagus? Kalau kita bicara dengan tipe produk yang sama, hardware-nya juga hampir setara. Jadi baik prosesor, kemudian chipset-nya juga hampir sama. Nah, apa yang membedakan? Yang membedakan adalah Cloud Router Switch atau CRS itu sebetulnya memiliki OS router. Jadi masih ada router OS di dalamnya. Jadi dimana kita kalau suka melakukan Winbox ke router, nah CRS masih bisa kita lakukan Winbox. Kemudian juga beberapa fungsi di layer 3, seperti Firewalling, kemudian KOS, itu juga bisa dijalankan di CRS. Tetapi yang perlu dipahami adalah bahwa CRS itu tidak didesain hardware-nya untuk router. Sehingga kalau kita terlalu membebani CRS dengan proses routing, tentu tidak akan setangguh produk-produk router yang lainnya. Karena memang fungsi utamanya adalah switch. Kemudian apa lagi bedanya? Bedanya adalah CRS itu OS-nya adalah router OS. Sedangkan kalau kita ngomong CSS, itu OS-nya adalah web-based, atau disebut juga dengan SWOS, Switch Operating System. Itu mulai ada dari RB250, RB250 itu pakenya SWOS. Sampai sekarang CSS itu juga menggunakan SWOS. kemudian apalagi bedanya? Bedanya untuk CRS itu ada beberapa seri yang bisa dilakukan dual booting. Artinya apa? Artinya kita bisa memilih mau menggunakan router OS atau mau menggunakan SWOS. Ada tiga seri saat ini CRS yang bisa menggunakan SWOS maupun juga router OS. Adalah CRS 326, kemudian CRS 328, dan CRS 328 yang 24P. Biasanya di serinya atau di spesifikasinya akan ditulis dual boot. Artinya apa? Artinya kita bisa memilih kita mau melakukan booting dengan router OS, atau kita mau melakukan booting dengan web-based atau SWOS. Kemudian apalagi bedanya? Bedanya adalah kalau kita ngomong kelas router yang manageable, itu biasanya dibagi jadi dua. Satunya yang manageable biasa, yang standar. Satunya adalah yang web smart switch, atau seluruh konfigurasinya dilakukan dengan web-based. Sehingga kita tidak bisa melakukan command line di situ. Nah, tapi untuk produk CSS-nya MikroTik itu memang meskipun kita hanya bisa melakukan perintah-perintahnya dengan menggunakan web, tetapi fungsi-fungsi networking-nya juga hampir lengkap. Jadi hampir semua fungsi switch-nya ada. Kita mau mainan VLAN, mau mainan trunk, mau mainan port mirror, mainan segala macamnya bisa. Kemudian juga fungsi pemantauannya atau SNMP-nya juga jalan. Sehingga kita bisa melakukan monitoring tiap port yang ada di CSS. Dan tentu saja kalau kita menggunakan CRS, juga kita bisa melakukan semua fungsi tadi. Kenapa? Karena OS-nya adalah router OS. Jadi sekarang mungkin pertanyaannya adalah, jadi saya harus pakai yang mana? Pakai yang CRS atau pakai yang CSS. Nah, untuk CSS sendiri memang saat ini variannya belum terlalu banyak. Baru ada 260 dan yang besar itu baru ada CSS 326. Jadi kalau kita hanya membutuhkan fungsi switching, kita tidak sama sekali membutuhkan fungsi-fungsi layer 3 atau routing dan lain-lain, mungkin CSS adalah pilihan yang tepat. Kenapa? Karena harganya lebih murah daripada CRS untuk produk yang setara. Jadi kalau memang kita tidak butuh firewall, tidak butuh KOS, tidak butuh fungsi-fungsi yang lain, CSS sudah sangat mencukupi. Tapi yang harus diingat, konfigurasinya menggunakan SWOT, jadi web-based. Kemudian kalau kita membutuhkan beberapa fungsi networking lainnya seperti layer 3, firewall, KOS, dan lain-lain, kita bisa menggunakan CRS. Atau mungkin juga kita hanya membutuhkan fungsi-fungsi switching-nya, tetapi kita ingin melakukan konfigurasinya menggunakan entah itu API atau itu command line. Nah, di sana kita harus menggunakan CRS. Kenapa? Karena CRS itu adalah router OS, sehingga kita bisa melakukan konfigurasi secara lengkap. Dalam artian kita bisa menggunakan webfig, bisa menggunakan winbox, bisa menggunakan API, menggunakan command line, dan lain-lain. Persis seperti kalau kita melakukan konfigurasi untuk router yang biasa. Jadi nggak perlu bingung lagi, kenapa kok disebut CRS, kenapa disebut CSS, yang satunya memang ada fungsi routernya, yang satunya punya router OS, tapi yang CSS itu murni menggunakan SWOT, sehingga kita gunakan produk tersebut murni sebagai switch. Tidak bisa kita gunakan dengan tambahan fungsi-fungsi layer 3, ataupun juga kita gunakan dengan cara konfigurasi seperti router yang lain. Jadi, sekarang sudah tahu kan bagaimana cara membedakannya, kalau butuh switch harus yang mana. Yang jelas, Mikrotik akan terus mengeluarkan produk-produk switch yang makin bervariasi, dan sebentar lagi juga akan muncul produk-produk yang memiliki POE out, kemudian jumlah port-nya banyak, ada yang mungkin 48 port, sehingga makin banyak pilihan dan variasi yang bisa kita pilih pada saat kita ingin memilih switch. Jadi, demikianlah perbedaan antara CRS dan CSS. Tentu teman-teman sudah nggak bingung lagi mau milih yang mana, dan kita akan ketemu lagi pada video review produk ataupun juga tips yang lainnya. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!